Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il muslim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'dah baik teman-teman kali ini saya mau sharing cerita-cerita yang menarik insyaallah dan eh berkaitan dengan kejadian yang sekarang kita alami ini tentang eh sikap orang beriman ketika Nabi Shallallahu salam di dihina ya baik langsung seperti biasa saya buka maktabah shamila ya maktabah shamila saya ambil Hai penjelasan dari kitab Hai ini ad-duror ad-durorul kaminah fia'yanil mi'atis samina ini kitab durur kaminah eh menjelaskan tentang orang-orang tokoh-tokoh yang hidup pada abad ke-8 hijriyah ya daya maktabah shamila itu bagian taro jemput tabakot ya biografi kemudian Hai mualifnya adalah Ibn Hajar al-askolani nah ini cetakannya cetakan eh mana nih jarul nggak disebutkan sini Hind ya India mungkin ya Nah oke eh baik langsung aja di sini bagian ini eh alamannya alaman 152 juz ke-4 ya juz ke-4 Hai di nomor 250 eh 295 cerita tentang Ali bin Marzuk bin Abil Hasan ar-ribaih as-sulami Zainuddin asalnya dari Mausil atau Mausil dilahirkan pada tahun 650 hijriyah nah dia ini sebagai dia dia bekerja sebagai perniagaan dagang ya tijaro nah dia menyebutkan kisah ini dari Jamaluddin ya dari Jamaluddin Ibrahim bin Muhammad abtoyibi nah ceritanya ini dimulai di sini anna ba'da Umarok ba'da Umarok il-mughal tanasara sebagian eh para pemuka para pemimpin dari bangsa Mongol ya itu masuk agama Kristen Hai pahadra indahu jama'atun min kibari nasara wal-mughal maka eh hadirlah satu jama'ah satu kumpulan dari pembesar-pembesar nasarani dan mughal nah maka ketika itu aja ala wahid minhum yata naqpasu yang takisun nabi yang eh apa namanya takisun nabi yuakja sallallahu assalam ma mencaci nabi salam menghina nabi sallallahu assalam wahuna kakal busaidin marbutun nah disitu di majlis itu ada seekor anjing buruan ya anjing yang digunakan untuk berburu yang dikat ketika si pencaci itu ngomong terus mencaci terus ya maka anjing tadi wasaba lompat dia langsung dia lompat maka anjing itu menghampiri orang itu dan mencakar mencabik-cabik orang yang menghina nabi maka si orang-orang sekitar situ berusaha untuk menyelamatkan pencaci tadi dari dari anjing tadi nah maka ketika itu ada nyeletuk wakala ba'udhu manhawdar sebagian orang yang yang hadir ketika itu dia ngomong hadha bikalami kafir muhammadin salam ini kelakuan anjing ini kelakuan anjing ini itu disebabkan kamu ya mencaci Muhammad salam katanya sebagian orang tuh bilang maka kemudian dia menyanggah fakola kala enggak katanya balha dal kalbu azizu nafs ini anjing ini sensitif banget ketanya sensitif sekali dia wa'ala ushi rubyadi dalam kitab yang lain nih wa'anni ya ada teksnya wa'anni ushi rubyadi dan aku berisyarat dengan tanganku dia mengira saya memukul dia makanya dia marah-marah itu dalihnya kemudian kemudian orang yang tadi pencaci jadi dia kembali lagi ngapain mencaci nabi salam fa'al tolak nyanyi terus bahwa sabalkal bumar rotan ukhroh akhirnya anjing itu lompat lagi nih lompat lagi yang kedua kalinya fakol bada'ala zar damatihi ya ngapain dia mencakar lehernya ya mencakar batang tenggorokan yang cekak di cekak di cekak fakola aha kemudian dilepaskan sama mata min heini mati ketika itu juga ya Allah nah Hai fa'aslama bisa babi zalik dengan sebab itu masuk Islam lah nahu arba in alfan minan mughal kurang lebih 40.000 orang mughal yang menyaksikan kejadian dan itu masuk Islam wama ta'ala uddin hadha yang ala uddin ini mati di tahun eh 720 hijriah ini habis kisahnya jadi teman-teman sekalian eh dari kisah ini kita bisa ambil ibroh ambil pelajaran bosannya eh Hai ketika tidak ada seorangpun yang marah ya ketika kekasih Allah ta'ala itu Nabi Nabi Muhammad SAW dihina dicaci ya tidak ada seorangpun maka Allah tidak ridho Allah gunakan makhluknya yang lain anjing untuk Hai untuk marah ya untuk mencaci untuk membunuh pe penghina Nabi Hai tetapi anehnya di zaman ini di Indonesia ya ketika ada orang yang Hai menghina Nabi mencaci Nabi ya ada sebagian yang dia katanya Islam dia bilang Oh nah Nabi ngajarin saya minta memaafkan jadi saya memaafin ya ini kisah hadir dengan teman-teman sekalian ini kisah jadi ibroh bagi kita ya mudah-mudahan bermanfaat jadi pelajaran bagi kita dan silakan share nah jika Hai kisah ini bermanfaat mudah-mudahan yang lain berdapat manfaat teman-teman yang mau komen yang mau kritik saran dan sebagainya silakan tulis di kolom komentar demikian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai tapi